Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh What's up? Welcome back with me Siapa lagi kalau bukan? 8 time of the content yang Family friendly Di dunia Oke guys hari ini gue udah kedatangan paket baru ya guys Agak belak gitu loh guys Ini kita buat Apa ya Buat mobil guys Perawatan mobil Kita akan ngebahas seputar Mobil lagi Langsung aja kita bakalan unboxing Seperti apa barangnya Let's go Anjay Oke guys ini dia barangnya Sorry ya kurang kondusif gitu ya Yang keempatnya karena Emang seadanya aja Ini gue cuma pengen ngebuka aja dulu Ngapain ngeliat barangnya Wow packaging dia Rapet banget ya guys Ini nih liat sih Ptegig Ptegig Wow kita dapet apa ya Kita dapet Busa Dapet Wah ininya dapet 2 guys Apa namanya Alap mikrobon Anggak tau lah Gue juga pernah beli tuh Ini banyak banget gue beli Dia guys barangnya Satu Dua Tiga And the last Empat Ini yang paling kecil guys Udah guys Nggak ada lagi Kita dapet bonusnya Berarti cuma ini aja ya guys Nah Ini ada sikatnya gitu guys Sebenernya sih Alasan gue beli ini Karena gue pengen ngebersih mobil gue ya guys Jadi gue juga gak tau Ini beneran berfungsi atau enggak Nah Sebelumnya gue juga pernah beli ini Gue tutup mereknya ya guys Karena gue gak mau menjatuhkan juga Ini harganya lumayan Dan Ternyata kualitasnya kurang bagus juga di gue ya Maksudnya gue pake Enggak sebersih yang gue bayangkan gitu Gitu guys Ya kemakan iklan ya Jadi akhirnya gue nyobain yang ini Oke Kita bakalan lihat nih Kayak gimana nih Proyek yang ini Oke Mantap By the way Disini gue beli beberapa produk ya Disini ada yang mereknya Enggak tau sih sebenernya mereknya apa Ini yang buat dashboard ini guys Ini khusus buat dashboard gitu guys Ya tuh dashboard Ini mah ada yang cina gitu guys Kalo yang ini buat kayak udara gitu guys Ini penting sih kalo menurut gue Buat yang udara ini kayaknya lebih enak guys Ini pencetnya gini dong Eh gimana sih Caranya Tuh Gitu guys Eh 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 Panik Aduh rusak guys Jadi kayak buat ngilangin bau-bau apek gitu guys Ini tuh 99 bakteri Deteksi Ntar buat tadi mobil juga Ini guys Buang banget Oke guys Ini barangnya ya Dan ini mobil gua Gua harus buka Seperti Oke guys, gue udah di dalam mobil ya Pengap begitu guys Kita harus buka dulu cendelanya Gue sengaja gue buka sedikit doang ya Gue dengeran gak tuh suaranya Mantep ya Oke, gue sengaja gue buka sedikit doang ya Gue sedikit gue kenalin dulu barang-barangnya Gue disini ada yang buat semprotan Gue sih semoga aja ini bukan korban iklan ya guys Bukan korban iklan, semoga Ini juga ada yang buat dashboard ya Ini dashboard ini Nama ini buat udara Kalau misalkan kita apa ya Kayak bau-bau enak gitu lah di mobil gitu guys Oke, kita dapet ini Oke, langsung aja kita coba Langsung ke ini nih Gue pengen coba banget ini Dia katanya bisa buat kasur juga guys Bentar, kita coba ya guys Let's go Ini guys, ini kita barangnya kita buka ya guys Bentar guys Kita harus buka dulu Oke, ini ya barangnya Dan ini dia guys yang kotor-kotornya guys Katanya sih suruh tunggu beberapa menit ya guys Langsung aja kita coba ya Bismillah, semoga Buset udah numpuk disini guys Langsung kita Kan disini kan ada Ada gosokan gitu ya guys Ditutupnya Kita gosok-gosok gitu guys Satu arah Eh, enggak ada Kita harus diemin dulu guys Beberapa menit Dua menit Gitu guys Kita coba lagi Kita semprot Terus ini nih Terutama yang supir Ini juga guys Oke guys, kita tinggal tunggu aja Gimana nanti hasilnya ya Baru juga beberapa menit Noya guys, udah bawa semprot-semprotin Ini juga Gerah banget anjing Asik udah dihidupin Baw Wanginya tuh bikin kayak Nek gitu guys Oke guys Sekarang kita bakalan coba Gosok-gosok Pake ini ya guys Gosoknya harus Satu arah gitu guys Supaya Enggak merusak Kainnya dia gitu guys Kalau misalkan ini gak hilang juga Berarti emang Ya, korban iklan lah guys 24 jam kemudian Oke guys Saatnya kita bakalan coba Elap Ya guys Buat disetir sih Lemayan ya Di dashboard kita pake Nanti ada alat lagi guys Nah ini dia Yang tadi ya guys Mana gak hilang cok Tapi disini dia agak bening nih guys Mantep guys Tuh Cuman kalau di kamera Gak tau kenapa Agak gelap Tuh guys Agak bening guys Beneran bening Cuman tadi Ini bawah yang ini Tapi gue gak semprot ya guys Nanti kita bakalan Terima detailnya Tuh Kalau yang sebelah sini guys Nih Ini awas dulu Nih guys Kita liat nih Wow Beneran bening guys Nih Tuh Beneran bening Cuman tadi kan Karena yang bawahnya Gak gue semprot ya guys Jadi gak kena gitu guys Beneran bening loh guys Kita liat sini Cuman yang kalau lawan Kayak bahan-bahan ininya Kayaknya agak susah guys Karena ini juga kan Gak bisa gue gosok ya guys Takut Ngebrudul gitu loh Oke guys Yang ini Kotor-kotorannya Udah agak ngebrudul gitu guys Tuh liat Kita bersih guys Kita coba gosok guys Wow Beneran bersih guys Cuman Kalau bagian yang gak kita Kenain semprotan tuh Dia gak bersih guys Nih Gak kena nih tadi nih Di ujung sini nih Cuman yang di ujung-ujung sininya doang Gitu guys Dan Kalau kita harus makin ini Harus kita langsung Gitu guys Tuh Lagi nih guys Satu lagi guys Oke Kita coba gosok Gue kalau pakai satu tangan Susah sih Tapi kalau pakai dua tangan Kayaknya bisa deh Wow Bersih kincong Seperti baru guys Mantap Mantul Guys Ada yang pengen gue coba Di ban Ban gue kan ini agak kotor ya guys Agak kotor nih Kalau yang belakang sih Yang belakang sih agak bersih ya guys Cuman kita bakalan coba Bereksperimen Katanya buat ban Itu bisa bikin bersih guys Ini agak kotor gitu guys Kita akan coba ya guys Ini dia Kita Kocok-kocok dulu Dan kita semprot Oke guys Udah ya Yang sebelah belakangnya guys Oke Udah ya Yang sebelah kanan Aduh Ribet Bentar aja lah Ini guys Udah gue semprot ya guys Kita harus dulu Beberapa saat Anjay Cuman sorry ya Yang belakangnya juga guys Tapi yang sebelah sono Gak bisa gue semprot Karena sempit Asli sempit Padahal Eh sorry Padahal agak kotor gitu guys Yang sebelah sini Gitu guys Guys Kita belum Gosok-gosok ya Tadi kita Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya guys ini bener-bener asli guys asli dua kelinci ini sayangnya pencahayaan kurang ya tapi bener-bener jadi bersih banget guys yang belakang juga guys bersih banget guys real real bersih ini mantep sih guys produk guys wajib banget nih buat kalian yang suka bersih-bersih guys anjay lebel ntar kita coba bagian mesin ya guys ini guys bagian mesin agak kotor kan ntar kita lihat bakalan bersih atau enggak ya oke guys kita bakalan coba ya kita matiin dulu lah gue ngeri oke guys udah kita matiin ya guys kita bakalan coba ini sih katanya aman ya guys buat apa buat ke kabel-kabel gitu aman katanya cuman ya kita coba aja langsung langsung kering guys harusnya pas lagi adem nih langsung kering anjir lah gitu ya guys mantap selamat menikmati nah bagian dalam ini guys dia agak susah guys enggak kena soalnya tapi kalau bagian yang kayak nampak-nampak ya kelihatan PTW kalau bisa jangan keadaan mesin panas guys kalau mesin panas jadinya gimana ya busanya tuh cepet hilang gitu guys jadi mereka gak meresapi gitu loh ya kayak gitu ya guys oke kita lihat lagi yang bagian dalam nih guys bagian dalam nih guys aduh sorry nih gue mau nunjukin no guys bersih kan guys ini juga nih tuh bersih guys real real bersih tau enggak no bener-bener ya bersih gitu bersih banget guys mantep guys gue suka guys ini produk berarti gak main-main ya guys asli pembersih gitu loh oke guys gue kayaknya udah selesai menurut gue ini udah bersih banget ya tuh bersih 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 ya bersih dah terutama dashboard gue guys sampai mencilak guys aduh mencilak guys mencilak salah ini ya dong klik buat ini gue ganti kita guys nanti kita ganti ya oke ya jadi kalau menurut gue ini produk nih itu mantep sih recommended banget buat lo yang pengen ya bersih-bersih simple gitu gak usah ngeci gak usah galetetik bengek gitu guys cuman bersih sih bersih banget loh ban gue langsung jadi kalau lo yang pengen males banget ngeci yaudah lo tinggal sumprot pake ginian lo lap-lap simple sama ini menurut gue keren produk keren salah satu produk cina yang menurut gue keren sih thank you thank you buat kalian yang udah nonton jangan lupa like komen dan subscribe juali ko bye 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 bye